Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menilai berdasarkan penyampaian keterangan di hadapan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi DPR dan pemerintah sudah satu nada terkait penerapan sistem proporsional terbuka di pemiru 2024. Ia pun mengatakan Partai Nasdem siap mengawal penerapan hal tersebut. Kita DPR telah menyampaikan yang pada intinya DPR tetap untuk mempertahankan proporsional terbuka dimana tadi kita juga sudah sampaikan perkembangan-perkembangan terkini hasil rapat dari Komisi 2 bersama dengan pemerintah KPU, DKPP, Bawaslu, Kemendagri yang bersepakat dalam kesimpulan rapat Komisi 2 tersebut bahwa kita akan tetap menjalankan pemilu sesuai dengan undang-undang yakni dengan proporsional terbuka. Nanti tadi sudah kita sampaikan di dalam keterangan kita termasuk juga kita lampirkan hasil kesimpulan dari rapat Komisi 2 tersebut. Memang tadi ada penyampaian dari fraksi PDI Perjuangan tapi tadi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa nanti Mahkamah yang akan menilai seperti apa terkait dengan keterangan DPR yang juga ada keterangan dari satu fraksi yang berbeda. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kita juga menyampaikan apresiasi pemerintah pun sejalan dengan DPR yang menyatakan bahwa proporsional terbuka pada saat ini masih suatu sistem yang terbaik dan hal ini merupakan open legal policy sehingga kembali kepada pembentuk undang-undang apakah ingin memilih sistem yang mana dan faktanya saat ini pembentuk undang-undang melalui undang-undang komilu sudah menyepakati bahwa sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka. selamat menikmati